Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal UAS yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Soal nomor satu, ada empat poin. Jelaskan konsep dan istilah berikut dengan jelas dan singkat. A. Coefficient of performance dan kapasitas refrigerasi. Yang B. Tentukan nilai derajat kebebasan, sistem keseimbangan basa cair dan uap campuran binar. Dan tentukan variabel apa saja yang dapat dipilih. Yang C. Jika suatu campuran senyawa A dan B dapat bereaksi membentuk C, memiliki nilai perubahan energi Gibbs total lebih besar dari 0. Kemudian dibiarkan dalam rentang waktu tertentu apakah yang akan terjadi. Kemudian yang D. Jelaskan campuran aseotrop berdasarkan parameter access properties, entalpy, access entalpy, access Gibbs, dan access entropi dari sistem keseimbangan etanol air. Poin A, nomor satu, coefficient of performance. Jawabannya adalah COP adalah nilai performa mesin refrigerasi, dinyatakan sebagai rasio dari panas yang diserap, yaitu di evaporator, dibandingkan dengan kerja yang dibutuhkan. Ini mirip seperti efisiensi, tetapi lebih kepada performa pendinginannya. Kalau mesin daya, misalnya internal pembasan engine, itu lebih ke performa kerja yang dihasilkan dibandingkan dengan energi input yang dibutuhkan. Kemudian, selain COP, dalam refrigerasi dikenal juga kapasitas refrigerasi, yaitu ukuran efektivitas pendinginan dari mesin refrigerasi, dinyatakan dalam satuan BTU per jam atau ton, di mana satu ton refrigerasi setara dengan 12.000 BTU per jam. Nomor satu A, nomor satu B, nilai derajat pembasan. Kita pakai persamaan aturan fase, base rule. F sama dengan 2 minus P ditambah N, sama dengan. Nah, ini P adalah jumlah fase, karena ini fase cair dan uap, maka ada dua fase, berarti nilai P-nya ada dua. Ini ada dua fase, jadi nilainya 2, yaitu fase cair dan fase uap. Kemudian N adalah campuran binar. Binar itu berarti ada dua senyawa, maka kita tuliskan 2. Nah, itu hasilnya adalah 2. Jadi, ada dua variable yang bisa kita pilih dengan nilai sembarang pada sistem keseimbangan ini, diantaranya adalah pilihannya bisa tekanan dan suhu, atau misalnya tekanan dengan konsentrasi, atau suhu dengan konsentrasi, atau dalam nilai fraksinya. Kemudian yang ke, poin yang ke C, poin C adalah energy keeps total. Di kuliah capter 14, tentang keseimbangan reaksi kimia, syarat kondisi keseimbangan adalah nilai perubahan energy keeps totalnya sama dengan 0. Maka, jika suatu sistem memiliki nilai delta keeps-nya lebih besar dari 0, berarti nilainya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan seterusnya, maka kecenderungannya adalah energi keeps ini akan diturunkan nilainya sampai nilainya minimal. Sehingga nilai perubahan energinya sama dengan 0. Disitulah tercapai konversi keseimbangan. Sehingga, dengan kondisi ini, jika nilai delta G 0-nya lebih besar dari 0, maka senyawa A dan B akan bereaksi membentuk C, hingga nilai delta G-nya sama dengan 0, yaitu saat tercapai keseimbangan reaksi kimia. Poin yang D, jelaskan campuran azeotrop berdasarkan parameter access properties sistem keseimbangan etanol air. Sistem etanol air memiliki kondisi azeotrop pada fraksi etanol sekitar 0,9. Kalau kita melihat dari parameter access properties, kita bisa lihat di figur 11 CT3, atau padanelnya ada di figur 10 sekian. Kita lihat gambarnya dari sini. Kalau berdasarkan perubahan energinya, maka kita lihat nilai delta G-nya kurva parabolik, kemudian nilai T delta S-nya juga sama, kurva parabolik positif, kalau delta G-nya ini negatif. Kemudian nilai delta H-nya, ini ada titik di mana nilai delta H-nya sama dengan 0, karena ini sudah tercapai kondisi azeotrop. Begitu juga dengan parameter access properties, kita bisa lihat polanya kurang lebih sama, G-nya adalah parabolik, TSE-nya juga parabolik, H-nya, access enthalpy-nya juga pada X1 di sekitaran sini, nilai H-nya mendekati nilai 0. Kalau kita narasikan, campuran azeotrop adalah campuran tidak dapat dipisahkan secara distilasi, karena nilai fraksimal di fase cair sama dengan fraksimal di fase uap, atau X1 sama dengan Y1. Dengan proses distilasi sederhana, atau standar, maka tidak akan bisa dipisahkan lebih lanjut. Supaya bisa dipisahkan, nanti perlu dimodifikasi, misalnya, dengan tambahan senyawa lain. Nanti Anda pelajari di mata kuliah OTK 3. Kemudian nilai GE, TSE berubah kurva parabolik terhadap perubahan fraksimal X1, nilai HE berubah kurva parabolik terhadap perubahan X1, ini sama dari 0 sampai 0,7 ya, dari pembacaan ini. Kemudian HE sama dengan 0, pada X1 0,7 hingga 1, yaitu mencapai etanol murni ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Ini sistem refrigerasi, suatu refrigerator dengan jenis refrigeran, pentafluoroetan, atau komersialnya kodenya R125, beroperasi pada suhu evaporasi minus 35, dan suhu kondensasinya 27 derajat Celsius. Suhu evaporasi ini berarti suhu yang ada di bagian evaporator, suhu kondensasi ini di bagian kondensor. Kemudian keterangan lain adalah cairan jenuh refrigeran yang keluar dari kondensor mengalir melalui kran ekspansi menuju evaporator, sehingga berubah menjadi uap jenuh. Jadi ini ada dua kondisi, yang satu cair jenuh, yang satunya uap jenuh. Poin A, untuk laju pendinginan 10 kJ per sekon, tentukan laju alir masa refrigeran. Poin kedua, Poin B, berapakah perubahan laju refrigeran jika kran ekspansi diganti dengan turbin esentropis. Yang ketiga, tentukan nilai COP untuk Poin A dan Poin B. Untuk mengerjakan ini, Anda bisa gunakan gambar pressure versus enthalpy R125 yang ada di lampiran. Nah, kita catat kondisi yang diketahui. Yang pertama adalah suhu evaporasi. Tadi nilainya minus 35 derajat Celcius. Suhu kondensasi nilainya 27 derajat Celcius. Kemudian ada saturated liquid dan saturated stable. Maka ilustrasi dari kondisi ini kita bisa lihat di gambar 9.2 dengan titik 1, 2, 3, 4 seperti ada di gambar ini. Sekarang kita tentukan nilai enthalpy. Jika menggunakan expansion valve, maka titik 1 dan 4 itu punya nilai enthalpy yang sama. H1 sama dengan H4. Ini pembacaan di sini sekitar 2, 3, 2. Ini 200, 250, ini 300. Jadi di sini 232. Kemudian titik 2, lokasinya ada di sini. H2, 3, 1, 2. Kemudian H3. Ini titiknya 3, 4, 5. H4 sama dengan H1. Maka kita rangkum H1, 2, 3, 2 sama dengan H4. H2, 3, 1, 2 H3, 3, 4, 5. Untuk menghitung laju aliran leverage run M dot nilainya kita pakai persamaan ini sama dengan Ki C Ki yang ada di evaporator ya di proses cold ini dibagi dengan H2 minus H1. Ki C-nya dari soal 10 H2-nya adalah 3, 1, 2 H1-nya 2, 3, 2 Kalau kita hitung lajunya sebesar 0,125 kg per sekon. Nah sekarang kalau kita ganti keran ekspansinya dengan turbin maka yang berubah adalah nilai H1 ini titik 4 menjadi H1 kita ikuti sejajar dengan garis yang isentropis garis isentropis yang ini garis isentropis karena titik 4 ini tidak melewati garis persis sehingga kita prediksi ya pola garisnya sejajar jadi kira-kira H1-nya disini lalu kita baca H1 sekarang berubah menjadi 227 nilai yang lain tetap sama yang berubah adalah H1-nya 227 H2-nya sampai H4 nilai-nya sama dengan persamaan yang sama untuk menentukan laju aliran refrigerant M dot kita tinggal mengganti nilai H1 menjadi 227 sehingga laju alirannya sekarang 0,117 kg per sekon nah karena yang ditanyakan adalah perubahannya atau penurunan laju alirannya maka delta M dot-nya sama dengan M yang terhitung di poin A dikurangi dengan M terhitung di poin B ini atau nilainya 0,125 dikurangi 0,117 jadi ada penurunan 0,008 kg per sekon atau 8 gram per sekon nah berikutnya poin C adalah menghitung nilai COP maka kita masukkan nilai persamaan COP kita panggil persamaan untuk menghitung COP jika menggunakan EV maka COP sama dengan H2-H1 dibagi H3-H2 lalu masing-masing nilainya H2-nya 312 kita masukkan H1-nya 232 oh ini ada yang salah ya ini mestinya 232 ini 232 dibagi dengan 345 H2-nya 312 sehingga kita hitung nanti mestinya karena ini lebih besar jadi ini kurang dari 2,5 mungkin 2,4 sekian-sekian kemudian jika menggunakan turbin maka H1-nya ini mesinnya 227 H1-nya 227 maka kita masukkan disini H1-227 H4-nya 232 H1-nya 227 ini dapat 3,04 sehingga dengan 2 kondisi ini nilai COP untuk sistem dengan turbin COP-nya lebih besar laju aliran refrigerant-nya lebih bergerak lanjut soal nomor 3 ini tentang sistem keseimbangan fase sebanyak 20 kmol per jam senyawa H2S dibakar sempurna dengan menggunakan oksigen murni sejumlah perbandingan stoichiometrisnya dalam reaktor gas jadi yang perlu dicatat sini ada 20 kmol per jam H2S dibakar sempurna akhirnya produknya adalah nanti oksida dari hidrogen dan es oksigennya murni perbandingannya stoichiometris reaktornya reaktor gas reaktor masuk berupa fase gas suhunya 25 dan tekanan 1 atm keluar berupa 2 arus berkeseimbangan di suhu 70 dan 1 atm fase cairnya berupa air murni fase uap berupa H2O dan SO2 poin A berapakah komposisi produk dalam arus fase uap jenuhnya dalam proksimal kemudian yang poin B adalah berapakah laju alir laju alir itu mol per jam ketunjuknya untuk menentukan P saturated kita bisa pakai persamaan antoin konstanta A B dicari dari buku peri atau dari buku kita ambil pembahasannya kita ambil basisnya 1 jam reaksi namanya juga proses pembakaran maka kita reaksikan dengan O2 H2S ditambah 3 per 2 O2 menjadi SO2 dan H2O ini produknya SO2 fase gas H2O fase liquid karena suhunya 25 dan 1 atm ini reaksinya setelah terjadi pembakaran ada energi yang dihasilkan nanti keluar dari reaktor suhunya menjadi 70 ini akibat dari adanya panas yang dihasilkan akibat reaksi pembakaran nah kalau mula-mula kita tentukan reaksi ini mula-mulanya H2S adalah 20 O2 adalah perbandingan segemetrisnya jadi kalau ini 20 ini 30 lalu reaksi terbakar sempurna 20 nya habis terbakar O2 nya juga habis reaksi sehingga di sisanya ini tidak ada hasil akhirnya adalah 20 dan 20 SO2 dan O2O nah kalau kita ilustrasikan reaktornya dalam diagram alir kira-kira ilustrasinya seperti ini ada umpan masuk O2S gas O2 gas dalam suhu 25 dan 1 ATM masuk ke dalam reaktor terjadi pembakaran setelah terjadi pembakaran suhunya naik jadi 70 tekanannya masih sama 1 ATM nah dalam proses setelah terjadi reaksi ini berlangsung kondisi seimbang keseimbangan fase jadi yang cairnya mengendap di bagian dasarnya ini murni A2O kemudian di fase uapnya fibernya ada H2O dan Eda SO2 nah kita tentukan nilai P1 dengan persamaan nantoin persamaan nantoin P sama dengan 10 A minus B bar C plus T dengan P dalam satuan bar T dalam satuan Kelvin kita ambil dari data SO2 kita anggap senyawa 1 nilai A nya sekian B nya sekian C nya sekian maka P saturated nya ini P saturated dalam satuan bar menggunakan persamaan ini nilainya adalah 14,71 kita ubah menjadi P dalam satuan ATM menjadi 14,51 dengan cara yang sama kita lakukan untuk senyawa H2O kita anggap memastinya senyawa yang kedua A,B,C nilainya sekian P dalam satuan bar sekian dalam satuan ATM sekian yang kita pakai yang P dalam satuan ATM di soal dijelaskan bahwa fase cairnya murni air berarti X2 sama dengan 1 maka Y2 sama dengan X2 P2 saturated dibagi P X2 nya 1 P2 nya 0,307 kita masukkan P1 nya adalah 1 ATM karena sistem kondisi tekanan dilator jadi 1 ATM sehingga nilai Y2 sama dengan 0,307 karena senyawanya hanya 2 SO2 dan H2O maka Y1 yaitu praksimal dari SO2 nilainya 1 minus Y2 1 minus 0,307 sama dengan 0,693 nah berarti poin A pertanyaan tentang komposisi kita sudah bisa menjawabnya praksimal H2O nya 0,307 SO2 nya 0,693 lalu untuk menentukan laju alirnya kita buat meraca masa sebenarnya ini meraca mol tapi yang disebut menjawabnya walaupun satuannya mol untuk komponen SO2 maka F kali Z1 sama dengan V kali Y1 ditambah L kali X1 F nya 40 tadi karena ada 20 dan 20 Z1 nya 0,5 V nya yang mau dicari Y nya adalah dari sini Z1 0,693 ditambah L X1 nya 0 karena X2 nya 1 X1 nya 0 sehingga kalau ini diselesaikan kita prole V sama dengan 40 dikali 0,5 dibagi 0,693 sama dengan 28,860 dengan laju segini maka nilai L nya sama dengan 40 dikurangi 28,86 sama dengan 11,14 mol sehingga jawaban poin A Y1 0,693 Y2 0,307 yang B laju alir produknya untuk fase Watt V nya sama dengan 28,86 mol karena kita tadi ambil basisnya 1 jam berarti kita bisa nyatakan disini 28,86 mol per jam L nya 11,14 mol per jam ini soal nomor 3 soal nomor 4 pada proses reaksi cracking terjadi perurahan gas propana menjadi gas ethylene dan gas metana reaksinya seperti ini ini sudah steycometris ini 1 1 1 dan dijelaskan disini nilai konversi keseimbangan pada suhu 300 Kelvin sangat rendah sedangkan pada suhu di atas 500 Kelvin meningkat cukup signifikan untuk tekanan 3 bar tentukan A fraksi konversi propana pada suhu 700 Kelvin yang B suhu di saat konversinya 90% mol untuk menyelesaikan ini reaksinya adalah ini kita tuliskan lalu kita ambil tabel C4 di appendix C dari buku Smith Vanes ini ada data delta H dan delta G 0 untuk senyawa metana maka delta H 0 nya minus 74 minus 74 520 delta G nya minus 50 460 50 460 Joule per mol dan selesai untuk etak propana nilainya sekian untuk ethylene nilainya sekian nah langkah pertama adalah kita menentukan perubahan energi Gibbs standarnya delta G0 delta G0 sama dengan sigma Vi Gi Vi adalah koefisien reaksinya ya kalau reaktan dia minus 1 kali Gi nya Gi nya 24 dari sini ditambah 1 ini produknya 68 ini ethylene kemudian 1 dikali metana minus 50 jadi ini sudah pakai ini sudah pakai kalau kita hitung dapat delta G0 nya adalah 42 290 satuannya Joule per mol kalau kita pakai nilai delta G0 ini untuk menghitung K0 K0 adalah ini maksudnya RT0 eksponensial minus delta G0 dibagi RT0 lalu kita masukkan minus 42 290 R nya 8,314 T0 nya adalah 298 dapat nilainya K0 sama dengan sekian kita lihat 298 dengan 300 itu kan dekatnya tadi disampaikan disoal bahwa pada suhu 300 nilai K nya sangat rendah ini terbukti di perhitungan K0 nya K nya adalah 10 pangkat minus 8 jadi sangat rendah sekali kemudian untuk mencari di suhu 700 kita harus menghitung dulu nilai delta H0 nya dengan cara yang sama seperti delta G0 tadi delta H0 sama dengan sigma VI 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 tadi minus 1 kemudian propananya yang ini 104 ditambah 1 1 karena disini produk kalau 1 kalau di kanan dia nilainya plus 1 ethylene 52 kemudian metananya minus 74 lalu di hitung diperoleh delta H0 sama dengan 82670 Joule per mol nah angka ini kita pakai di persamaan ini untuk menghitung K1 K1 sama dengan eksponensial delta H0 delta H0 standar per RT0 kali 1 minus T0 per RT nilainya sama dengan eksponensial ini delta H0 nya 82670 R nya 8,314 T0 nya 298 kemudian dikali 1 minus 298 dibagi suhu 700 diperoleh nilai K1 nya 2,1 kali 10 pangkat 8 sehingga nilai konstanta keseimbangan reaksi ini K0 dikali K1 sebenarnya masih ada hitungan K3 tapi ini diapekan asumsinya adalah nilainya sangat kecil kalau mau lebih detail bisa dilanjutkan dengan menghitung K3 sehingga dengan 2 nilai K0 dan K1 kita bisa peroleh nilai K yaitu K0 kali 1 K1 3,86 kali 10 pangkat minus 8 dikali 2,1 kali 10 pangkat 8 ini pangkatnya saling menghilangkah jadi 3,86 kali 2,1 kita bulatkan jadi 8 lalu dengan K8 ini kita pakai dikorelasi keseimbangan dan fraksi mol reaksinya ini dan kita hitung V nya sigma VI sama dengan min 1 plus 1 plus 1 ini total sama dengan 1 ini dipakai untuk menentukan yang ini lalu yang ini kita jabarkan Y C3 H8 ini karena dia reaktan berarti VI nya sama dengan min 1 maka ini pangkat min 1 dan produk YC2 H4 pangkat 1 YC4 pangkat 1 sama dengan yang sebelah kanan masih sama V nya kita ganti dengan 1 min 1 dan susun ulang karena ini min 1 berarti sebagai pembagi YC2 H4 YC4 dibagi YC3 H8 sama dengan P per P0 pangkat min 1 kali K untuk mengevaluasi nilai ini kita coba jabarkan nilai YI sama dengan Ni per N sama dengan Ni0 plus Vi epsilon dibagi N0 plus Vi epsilon kita kita coba buat mula-mula reaksi seimbang untuk reaksi cracking ini ambil basis 1 mol ini boleh sembarang berapa mol pun nilainya nanti akan sama tapi untuk memudahkan perhitungan kita ambil basisnya 1 mol reaksi sebesar epsilon berarti sisanya 1 minus epsilon produk C2 H4 dan C4 masing-masing semilai epsilon sehingga YC2 H4 Ni0 ini 0 karena mula-mula tidak ada plus Vi 1 karena dia ada di sebelah kanan dikali dengan epsilon maka ini epsilon kemudian pembaginya adalah N0 1 ditambah V adalah 1 dikali epsilon hasilnya epsilon per 1 plus epsilon yang C4 juga sama epsilon per 1 plus epsilon sedangkan yang C3 H8 ini diperoleh agak berbeda mulanya 1 dikurangi dengan 1 minus epsilon sehingga 1 minus epsilon dibagi 1 plus epsilon nilai masing-masing fraksimal dari sinyawa ini kita kembalikan ke persamaan ini sehingga diperoleh epsilon per 1 plus epsilon dikali epsilon per 1 plus epsilon kemudian yang bawah 1 minus epsilon dibagi 1 plus epsilon nah ini bisa kita sederakan ini kemudian ini turun ke bawah yang atas epsilon kali epsilon menjadi epsilon kuadrat yang bawah 1 minus epsilon dikali 1 plus epsilon ini bisa disederakan menjadi 1 minus epsilon kuadrat sehingga persamaan nya epsilon kuadrat dibagi 1 minus epsilon kuadrat sama dengan P per P 0 pangkat minus 1 K kita boleh persamaan ini kalau kita masukkan angkanya P adalah 3 bar P 0 adalah 1 bar 3 per 1 pangkat minus 1 K adalah 8 di sini lalu dihitung diperoleh 2 67 sehingga epsilon kuadrat sama dengan 2 67 dikali 1 minus epsilon kuadrat lalu ini kita selesaikan epsilon kuadrat sama dengan 2 67 minus 2 67 epsilon ini pindah ruas ke sisi kanan sehingga menjadi 3 67 epsilon kuadrat sama dengan 2 67 lalu ini dibagi pindah ruas bagi dan di akar kita peroleh epsilon 0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada suhu ini konversi dari propana itu sebesar 85% kemudian poin B jika konversinya menjadi 90 atau nilainya yang nilai yang diinginkan adalah 90% maka persamaannya sama yang kita pakai hitungannya kebalikan dari poin A persamaannya sama seperti tadi epsilon masukkan 0,9 ini disusun ulang persamaannya K sama dengan P per P 0 dikali epsilon kuadrat per 1 minus epsilon kuadrat P nya 3 P 0 nya 1 epsilon 0,9 lalu dihitung diselesaikan dapat K nya 12,79 lalu kita hitung K 1 K per K 0 12,79 dibagi 3,86 kali 10,8 diperoleh K 1 3,31 kali 10,8 K 1 sama dengan persamaan ini tadi kita masukkan angkanya sama tapi kita mencari nilai T untuk nilai K 3,31 kali 10 bangka 8 ini bisa dihitung sehingga T nya diperoleh 723 Kelvin sehingga pertanyaan A kita jawab fraksi konversi propana pada suhu 700 nilai epsilon nya sama dengan 0,85 kemudian B suhu saat konversinya 90% hanya adalah 723 demikian pembahasan soal OS mudah-mudahan menjadi tanggaan ilmu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai